Di VPN ini musuhnya mirip bot, aku bisa push turret dan kill dengan mudah. Wow, musuhnya cuma kill 1. Aku bermain pake VPN ini sebanyak 3 kali dan semuanya menang. Halo temen-temen semuanya, sekarang pangkat kamu apa? Sudah mythic atau masih legend? Jika pangkat kamu stuck di situ-situ aja, mungkin akun kamu terkena dark system. Coba deh kamu lihat video ini. Di situ, aku menunjukkan cara mengatasi dark system monton. Jika saat ini rank kamu sudah mythic, aku akan menunjukkan VPN ML yang cocok untuk push rank. Di VPN ini, jaringannya bagus, servernya banyak, gratis, dan aku berhasil winstrike pake VPN ini. Oke, seperti apakah VPNnya? Ini dia. Untuk mendownload VPNnya, kamu masuk saja ke dalam playstore. Lalu, kamu cari VPNnya yang bernama 101VPN. Nah, ini dia VPNnya. Kamu bisa langsung mendownloadnya ya. VPN ini sudah didownload lebih dari 100 ribu kali, dengan rating 4 dari 5. Ratingnya cukup bagus. Jika kamu sudah mendownload VPNnya, kamu bisa langsung masuk saja. Klik izinkan. Dan klik accept and continue. Nah, ini dia tampilan VPNnya. Cukup simple dan lumayan banyak menunya. Kemudian, untuk memilih servernya, kamu klik saja bagian ini. Di sini ada banyak server yang bisa kamu gunakan. Ada server Asia hingga Eropa. Dan di setiap negara, terkadang ada lebih dari satu server. Dan yang akan aku gunakan adalah server Bangladesh. Lalu, untuk mengaktifkan VPNnya, kamu klik saja server yang ingin dipilih. Jika sudah muncul tampilan servernya, kamu klik saja bagian disconnect. Ya, namanya juga gratisan, jadi ada iklannya. Oke teman-teman, jika tampilannya sudah seperti ini, dan sudah ada notifikasi VPN, itu artinya VPNnya berhasil diaktifkan. Oh iya, kamu juga bisa mengecek kecepatan jaringan. Kamu klik saja bagian ini. Klik mulai. Dengan mengecek jaringan sebelum main, kamu bisa tahu perkiraan jaringan kamu, apakah bagus atau tidak. Kalau server yang kamu gunakan dirasa bagus, kamu bisa langsung bermain menggunakan VPN ini. Oke teman-teman, disini aku sudah masuk ke dalam Mobile Legendsnya. Sebelum main, aku ingin menunjukkan histori pertandinganku saat ini. Kamu bisa lihat ya, terakhir kali pertandinganku kalah saat pakai Johnson. Aku dapat tim yang noob. Sekarang, aku sudah terhubung ke dalam VPN dan servernya. Dan aku akan mencoba bermain menggunakan VPN ini. Proses pertemuan matchnya cukup lama. Mungkin di server ini masih sepi pemain ML-nya. Di pertandingan pertama, aku mendapatkan tim 3 bendera luar dan 1 bendera Indo. Apa mungkin dia pakai VPN juga ya? Lalu, untuk musuh yang aku dapatkan, ada 4 bendera luar dan 1 bendera Indo. Coba kamu lihat, jaringanku bagus saat pakai server ini. Dan cukup stabil. Wah, baru 2 menit pertama, musuhnya sudah dibantai. Sepertinya aku mendapatkan musuh yang noob. Musuhnya serasa gak ada perlawanan yang berarti. Oh iya, saat kamu mendapatkan musuh yang noob, kamu jangan meremehkan musuh kamu. Sebaiknya, kamu gunakan kesempatan ini untuk membersihkan minion dan pusturat. Saat mendapatkan musuh yang noob, kamu jangan sampai menjadi gila kill. Karena, semakin kamu fokus skill, semakin lama pula pertandingan. Dan jika sudah memasuki late game, kamu beresiko di comeback oleh musuh. Jadi, lebih baik kamu fokus push daripada fokus skill. Di pertandingan ini, menurutku musuhnya gampang banget. Aku bisa push turut dengan mudah. Lah, kok silver? Buset, musuhnya noob banget. Oke teman-teman, di pertandingan pertama, musuhnya gampang banget. Dan sekarang, aku masih terhubung ke dalam VPN dan server yang sama. Aku akan mencoba bermain lagi pake VPN ini. Kalau kamu pake VPN ini, harus sabar ya, karena pertemuan matchnya cukup lama. Di pertandingan kedua, aku bertemu dengan tim full bandara luar. Oh iya, jika kamu ngerasa nge-lag saat pake VPN, kamu bisa mematikan VPNnya pada saat di bagian menu draft pick. Dan musuhku juga full bandara luar. Saat aku pake VPN dan server ini, aku ngerasa jaringanku selalu bagus dan stabil. Kalau kamu nge-lag saat pake VPN, kamu bisa ganti server ke server lain, seperti Kamboja atau Thailand. Oh iya, saat kamu pake VPN, kamu nggak selalu dapet musuh yang noob. Terkadang, kamu juga bisa mendapatkan musuh yang kuat. Tapi, walaupun kamu mendapatkan musuh yang kuat, kamu masih berpeluang untuk menang. Contohnya di pertandinganku ini, musuh yang aku dapatkan sedikit lebih kuat daripada timku. Untuk mengatasi masalah ini agar bisa menang, adalah kamu gunakan mode bertahan. Sebisa mungkin, hindari war. Kamu fokuslah untuk membersihkan minion. Semakin sering kamu membersihkan minion, musuhnya akan kerepotan dengan minion kamu. Dan tentunya, ini akan mengulur waktu bermain. Semakin lama pertandingannya, itu akan semakin menguntungkan kamu. Karena semakin lama bermain, level dan build kamu akan setara dengan musuh. Sama-sama sudah maksimal. Saat level dan build kamu sudah maksimal, kamu bisa lock MM musuh. Setelah MM-nya KO, kamu bisa kill musuh lainnya satu persatu. Dengan strategi ini, kamu bisa menang walaupun di awal game, kamu dan tim kalah skill. Aduh, ada yang noob ternyata. Aku sudah bermain 2 pertandingan, dan semuanya menang. Standar VPN yang aku rekomendasikan kepada kamu, minimal harus menang 3 kali secara bruntun. Atau, dalam 5 pertandingan, cuma kalah 1 kali doang. Jadi, aku akan bermain lagi pakai VPN dan server ini lagi. Wow, sampai 7 menitan, masih belum ketemu musuh. Waduh, di pertandingan ketiga ini, aku bertemu dengan 2 bendera Indo. Kayaknya di server ini masih sepi pemain ML-nya deh, sampai aku dapat tim 2 bendera Indo. Atau, mungkin juga dia pakai server yang sama. Tapi, untuk musuh yang aku dapatkan, full bendera luar. Di pertandingan ketiga ini, musuh yang aku dapatkan, lebih gampang daripada musuh di pertandingan sebelumnya. Di menit ketujuh, turat musuh sudah banyak yang hancur. Keuntungan pakai VPN, menurutku kita bisa berpeluang mendapatkan musuh yang gampang. Mungkin ada yang nanya, penggunaan VPN itu aman atau tidak? Dari beberapa sumber yang aku temukan, intinya, penggunaan VPN itu aman. Aku sudah menggunakan VPN selama beberapa season, dan aku naku, nggak pernah di-ban. Yeay, menang lagi. Di pertandingan ini, aku mendapatkan tim yang bagus. Aku ingin mengecek histori pertandinganku. Wah, dari 3 pertandingan, semuanya menang. VPN ini cukup bagus. Oh iya, kalau kamu punya rekomendasi VPN yang bagus, coba tulis di komentar ya. dan ya, kayaknya, An МУЗЫКА